Masih dalam dunia seni peran, Tribuners pemain film Ririn Ekawati menjadi salah satu artis yang terlibat dalam film Alena Anak Ratu Iblis yang mengaku tidak menggunakan pemeran pengganti selama menjalani proses syuting berbagai adegan ekstrim di film itu. Dalam konferensi Perse, Ririn menceritakan pengalamannya saat proses syuting film yang ia jalani. Salah satu adegan ekstrim yang ia lakukan adalah berada di dalam mobil yang berputar. Ririn Ekawati tidak menggunakan stuntman saat harus diputar dalam mobil sebanyak 20 kali hingga membuatnya mual. Ia mengungkap bahwa sang sutradara ingin semua barang-barang di mobil ikut berputar sehingga dibuat 20 kali putaran. Bukan hanya mual, ibu dua anak itu bahkan merasa vertigo karena saking pusingnya berkali-kali harus diputar di dalam mobil. Istri Ibnu Jambil ini pun akhirnya meminta untuk berhenti sementara. Lebih lanjut, Ririn merasa senang terlibat syuting di film Alena Anak Ratu Iblis. Terlebih, saat dirinya beradu ekting dengan Kiara Brosnan yang memberankan karakter Alena. Ririn bahkan mengaku sampai tidak berani menatap mata Kiara saking menakutkannya. Sementara di film itu, dirinya mendapatkan peran sebagai Maya yang merupakan ibu angkat dari sosok Alena. Sutradara Sonu Samentani mengatakan, proses produksi film Alena Anak Ratu Iblis agak sulit karena menggunakan teknologi CGI. Benjana film yang diproduksi dari Arjuna Megafilms ini nantinya akan tayang pada Kamis 5 Februari 2023 di Bioskop Indonesia. Terima kasih telah menonton! Dengan teman-teman, pemain, sutradara, dan para pro juga. Setelah 3 tahun ya tem ya, akhirnya film ini tayang juga hasil kerja keras kita semua. Semoga bisa dikerima untuk yang pencinta film horror. Ini salah satu warna menurut aku yang baru lagi buat kita semua. Jadi ayolah nonton bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!